Kebersihan lingkungan itu kan menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan kebersihan itu kan bukan berarti Binas Lingkungan Hidup saja yang harus melaksanakan kebersihan. Tapi ini sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga saya sampaikan peran-peran maaf karena kita sampai hampir sudah kurang lebih tidur empat hari ya, Sampah sampai di sini kami belum mengangkut, karena terkendala dengan efek terobohan sampah yang di bawah. Sampai saat ini kami belum bisa mengangkut. Mungkin di aset mata, di galang, lihat masih ada karton, karon, ya di taruh. Kami mau angkut, kebuahannya di mana. Kemudian kan alat yang berikut, kita punya mobil juga sebentar lagi, satu mobil saja jadi. Berarti bersama? Bersama. Itu masalahnya? Masalah terpertahankan wilayah. Oh, masih ada. Berarti masih ada komunikasi dengan pemerintah. Komunikasi kemarin saya sudah sampaikan ke pihak pemerintah, ke pemerintah, kabak pemerintah untuk mengkonsultasi dengan pemerintah wilayah, kira-kira mekanannya seperti apa. Seperti apa. Bagaimana solusinya. Nah, itu mereka punya rana untuk mengatur terkait dengan hak wilayah. Kalau saran saya sih, ini dengan adanya jumlah penduduk yang banyak, ini kan akibat komunikasi sampah juga semakin menimbul. Nah, itu sudah punya ada kalkulasi hitungannya, yaitu toleransi itu satu kali angkut saja sudah sembilan ton. Sembilan ton. Mobil saja dua kali. Peningkatannya luar biasa. Jadi, kalau saran saya, mansel ini tidak lagi pakai TPS. Harus TPA. Oh, yang sementara? Iya. Tidak boleh pakai TPS. Harus TPA. Karena kalau TPS, ya kita bayar tahun ini. Kalau ada FI Palang, ya. Akibatnya seperti. Kalau TPA, itu kita sudah harus suruh semua yang terkait dengan pembohongan sampah sampai lihat wilayah semua sesuatu saja. Kalau ada FI Palang, ya kita serah. Nah, saya sarankan itu harus punya TPA sendiri. TPA yang mematihai dasis-satunya. Sampai jumpa.